Intinya Muhammad Qasim ini bukan sekedar video biasa seperti video-video pada umumnya yang tentang Islam ya bukan ya Tapi ini suatu bentuk kabar untuk kita yang harus kita perhatikan Bismillah, Assalamualaikum Kalian tau kan kalau saya ada upload yang baru-baru ini video tentang potongan mimpi Muhammad Qasim Bagian yang Nabi Muhammad SAW berkata kepada Muhammad Qasim Bahwa jangan sampai kita termasuk golongan yang tidak percaya bahwa Islam akan bangkit dari Pakistan Dan juga video tentang Muhammad Qasim akan dipanggil ke Madin oleh Rasulullah Setelah itu dia akan diajak oleh Rasulullah ke Makkah Dan diminta oleh Rasulullah untuk memimpin umat Islam Nah, maksud saya itu mengabarkan mimpi-mimpi beliau Ini ketika saya mengetahui mimpinya yang di bagian yang saya sebut tadi Itu saya merasakan sesuatu yang ini Muhammad Qasim bukan orang biasa Dan Muhammad Qasim memiliki mimpi yang dia bertemu Allah dan Muhammad SAW Ini bukan sembarangan mimpi, karena mimpinya banyak jadi kenyataan Dan mimpinya memperingatkan kepada kita umat Islam gitu Ketika saya mau tahu ini, ini hati saya itu benar-benar yang jadi gimana ya Wah, merasakan kebahagiaan dengan bercampur rasa sedih, duka dan apa ya Menemukan sesuatu sosok yang selama ini saya cari seperti itulah kira-kira ya Nah, cuman nih, saya cuman ngerasa kayak gimana ya Agak sedikit miris ketika saya sudah buat video-video seperti ini Nah, cuman kebanyakan dari kita hanya merespon menganggap bahwa ini adalah video biasa Nih ya teman-teman tolong nih Ini saya bukan sekedar content creator yang pada umumnya Menyampaikan video-video kotas gitu bukan seperti itu ya Tapi ini adalah konteks mimpi Mord Qasim yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita saat sekarang ini Mungkin kalian cuman gak paham aja Karena kalian mungkin gak cari tahu isi mimpinya seperti apa gitu Nah, coba tolong kaitkan ketika kalian bertemu dengan Bibi Mord Qasim Kaitkan dengan lingkungan sekitar kita sudah seperti apa Akhlak dan adab anak-anak saat sekarang seperti apa Dan juga keterlibatan atau keterkaitan kita yang sekarang berada di akhir jaman ini Dengan kejadian-kejadian seperti gempa, bencana alam dan lain sebagainya Yang berada di seluruh dunia ini Lihat semua keadaan, apakah semua ini sudah baik-baik saja Dan bagaimana juga kejadian-kejadian tanda kecil kiamat itu yang semua sudah terjadi Cuman ini saya gak sedang untuk menjadi bagian dari panitia kiamat bukan ya Tapi ini kita sama-sama mengingatkan Saya cuman ingin kalian juga sadar seperti saya bahwa Kita umat akhir jaman, kita harus mempersiapkan sekali sesuatu yang Nantinya kita akan kekal abadi di akhirat sana Jadi intinya Muhammad Qasim ini bukan sekedar video biasa Seperti video-video pada umumnya yang tentang Islam ya bukan ya Tapi ini suatu bentuk kabar untuk kita yang harus kita perhatikan Jadi tolong ketika saya menyampaikan Quran surah lu jarak 96 Bertabayun ataupun meneliti setiap berita yang datang Itu bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang gak tahu isi mimpinya Tetapi buat kalian yang sudah melihat mimpi Morkuasim ini Mengetahui kabarnya ini Saya minta untuk kalian cek juga isi mimpinya Perhatikan isi mimpinya itu Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang tidak tahu isi mimpi Morkuasim Atau tidak tahu sama sekali apa itu mimpi Morkuasim Tapi untuk kalian yang sudah melihat juga kabarnya Cek dan perhatikan kabar mimpi Morkuasim 60 Karim Mungkin itu saja InsyaAllah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!